Pembahasan 10 Tentang Hukum Menaati dan Menyelisihi Rasulullah SAW Allah SWT berfirman yang artinya Katakanlah wahai Nabi Muhammad Apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku Nisaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa kalian Allah SWT juga berfirman yang artinya Dan janganlah kalian merasa lemah dan merasa sedih Sesungguhnya kalianlah yang paling mulia apabila kalian beriman Rasulullah SAW pernah bersabda Setiap kalian pasti akan masuk surga kecuali yang enggan Para sahabat bertanya Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah SAW menjawab Siapa yang taat kepada aku dia akan masuk surga Dan siapa yang tidak menaatiku sesungguhnya Dialah yang enggan masuk surga Beliau SAW juga bersabda Allah SWT telah menjadikan kehinaan dan kerendahan Bagi orang yang menyelisihi perintahku Pembahasan yang kesebelas Umatnya SAW Allah SWT berfirman yang artinya Kalian umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia Karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar Dan beriman kepada Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Demi zat yang jiwaku di tangannya Sungguh aku mendambakan kalian menjadi setengah penghuni surga Pembahasan ke-12 Tentang negerinya SAW Negeri beliau SAW adalah Makkah Allah SWT berfirman yang artinya Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk tempat beribadat manusia Ialah Baitullah yang dibakah Maksudnya adalah Makkah Yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata Di antaranya Maqam Ibrahim Berang siapa memasukinya Menjadi aman lah dia Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah Berang siapa mengingkari kewajiban haji Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam Makkah adalah negeri haram Yang telah disucikan Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya negeri ini Telah Allah SWT ikrarkan kesuciannya Sejak hari penciptaan langit dan bumi Maka dia akan terus suci dengan pensucian dari Allah SWT Makkah adalah negeri kaum muslimin Sampai hari kiamat Rasulullah SAW bersabda Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah Pembahasan yang ketiga belas Tentang Qiblatnya Qiblat beliau SAW menghadap ke Kaabah Setelah sebelumnya menghadap Baitul Maqdis Allah SWT berfirman yang artinya Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit Maka sungguh kami akan memalingkanmu Ke Qiblat yang kamu sukai Palingkanlah muka-muka arah Masjidil Haram Dan dimana saja kamu berada Palingkanlah wajahmu ke arahnya Dan Masjidil Haram adalah masjid pertama yang dibangun di muka bumi Abu Dhar Salah seorang sahabat Nabi Radhiallahu Anhu pernah berkata Aku bertanya kepada Rasulullah SAW Tentang masjid pertama dibangun di muka bumi Beliau SAW menjawab Masjidil Haram Rasulullah SAW juga bersabda Siapa yang datang ke masjid ini dan tidak berkata kotor Serta tidak berbuat keji Niscaya ia akan kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya Maksudnya adalah bersih dari dosa Rasulullah SAW juga bersabda Yang artinya Salat di Masjidil Haram Pahalanya seperti salat seratus ribu kali Salat di Masjidku Ini pahalanya seperti seribu kali salat Dan salat di Baitul Maqtis Pahalanya seperti lima ratus kali salat Beliau SAW bersabda Janganlah kalian menghususkan perjalanan jauh Dalam rangka beribadah Kecuali ketiga masjid Masjidil Haram Masjidku dan Masjidil Aqsa Beliau SAW juga bersabda Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat Maka janganlah kalian menghadap Qiblat Dan jangan pula membelakanginya Akan tetapi menghadaplah ke arah yang lain Maka janganlah menikmati tempat buang hajat